Intro Ya Pak Mirsa kita kembali bersama Lanslok ya Ada Pak Paul, nah tapi ini kita tersambung juga nih Ada Wasek Jen PBSI, nanti kita akan coba menghubungi Kita coba menghubungi ya gitu Pak Wasek Jen PBSI Bapak Ahmad Budiak So kita ingin membicarakan soal bagaimana nanti malam nih Strategi apa yang akan diterapkan oleh PBSI atau mungkin tim pelatih di sana Untuk kemudian memenangkan Grand Final Karena ini hadiah masyarakat Indonesia berharap untuk Delgahayu Indonesia yang ke-70 Kita sedang mencoba menghubungi beliau Mungkin kita sambil berdiskusi kembali dengan Pak Paulus Tadi kita sempat bicara masalah banyak kali gitu ya Mulai dari rekrutmen terus juga regenerasi Nah apa yang bedakan manajemen apa namanya Regenerasi di Tiongkok dengan di Indonesia Atau mungkin sistem budget, anggaran segala macam Mungkin dengan di Indonesia seperti apa Pak? Ya memang saya pun kurang tahu persis ya Seperti apa yang dilakukan China Cuma yang kadang ada saya dengar gitu kan Mereka memang punya sistem pembinaannya bagus Karena sistem apa Pak? Pembinaannya Pembinaan Ini kan support dari pemerintah juga Memang gak gampang untuk kalau kita mau terus ya Ya di bulu tangkis ya Indonesia tetap mendominasi gitu Karena itu butuh support juga dari pemerintah Ya karena untuk pembinaan ini ya biayanya kan Pembinaan yang bagus itu seperti apa sih Pak? Kan kita masyarakat awam tahunya kita dapat medali emas, medali perak gitu Kita gak tahu proses pembinaan seperti apa Memang banyak ya Nah kalau kita ngomong kan dari pembinaan Pembinaan kita untuk Pemain ini kan dari klub Nanti mereka yang nyuplai ke nasional Dari nasional Nah ini juga sama dengan Kadang-kadang ya banyak saya juga suka Ya dengar misalkan ya Dari atlet, mantan atlet Ya perhatian dari pemerintah juga Ya mereka setelah jadi atlet ya bagaimana gitu Kalau pas pembibitannya Indonesia sudah cukup baik kan Menurut para atlet-atlet muda ini Selama ini karena kita Kita PPP-PBSI Kan punya juga dengan PENKRO-PENKRO PENKRO jadi dia punya program juga untuk di daerah masing-masing Nah ini nanti kan kita juga ada Setahun sekali kan mereka ada musyawara nasional Jadi menyatukan juga programnya apa gitu Itu kalau saya lihat bagus Atau kalau perlu mungkin kita bikin kayak Indonesian Idol gitu ya Pak Biar lebih antusias yang dari desa-desa gitu Kan kita nggak tahu mungkin bakat-bakatnya dari desa-desa itu Pak Akses mereka terhadap klub-klub di bulu tangkis gimana tuh Pak? Mereka juga bisa karena yang saya tahu Jarum seperti Jarum Dia pun ada setahun Saya kurang tahu persis setahun dua kali apa sekali ya Juni gitu Dia selalu biasanya Juni lah Dia audisi umum Dia banyak pemain dari luar pulau pun mendaftar ke sana Karena mereka nanti tim pelatih akan memilih mereka Dan saya tahu pun mutiara ya Mereka Kalau saya lihat sumbangsi dari klub-klub itu ya luar biasa Jadi di sudut pandang Anda pembibitan tuh sudah lumayan bagus begitu di Indonesia Tetapi mungkin pas saat mereka sudah jadi atlet rewardnya bagaimana nih? Bingung nih mau jadi apa nih Jadi yang mau bibit-bibit Sebenarnya pintar main badminton tapi ngeliat seniornya Waduh rumah sedepan saya gimana nih nanti Itu juga mungkin menjadi keraguan ya Pak ya? Atau bagaimana? Ya memang itu lah Karena apa yang sering jadi ini kan Setelah mereka berhenti Nah itu ibaratnya kan mau apa gitu Kalau mereka bisa Bisa selama jadi atlet Mereka pun sering juara gitu kan Banyak mendapatkan hadiah ini Tapi kalau nggak bisa mengelola ya kan Nah setelah mereka berhenti Nah itu kan fase itu yang kehidupan selanjutnya itu Kalau di fase selama menjadi atlet Apakah rewardnya sudah cukup Anda melihat? Atau justru masih kurang? Di fase masih atlet? Wah kalau dibilang batas cukup kan susah ya? Kalau lihat sekarang kan price money Ya mereka juga mendapatkan nilai kontrak gitu kan Ya itu nilai kontrak itu kan tergantung dari performance mereka Prestasi mereka Ya ibaratnya kan nilai jual mereka Sponsor pun dia ngeliat dulu Memberikan rewardnya untuk mereka gitu Nah itu kemarin masalah kontrak sedikit Ade sempat diberlakukan kontrak perorangan begitu Sehingga para arti bisa memilih Betul itu cukup baik metode itu atau? Ya kalau saya bilang Ya Mungkin PBC juga kan punya pemikiran sendiri Pertimbangan-pertimbangan Semua juga pasti kan Pengalaman saya dulu pernah ada kolektif Sekarang ada ini Pasti kan ada plus minus nih Gak ada yang sempurna lah Tapi ini saya ada bagus Bagus itu karena kan sekarang Besar nilainya kan tergantung mereka Karena PBC menolong mereka untuk Disponsor untuk bidding dengan mereka Mereka yang ini Pak Paulus kalau kita lihat Berbagai macam event Apa namanya club-club di Indonesia Terus kemudian juga turnamen-turnamen Itu budgetnya lebih banyak dari sponsor Atau lebih banyak dari pemerintah Pak? Mungkin kita ingin tahu bagaimana Kemudian alokasi dana dari Support dari pemerintah Saya kurang tahu ya kalau hal itu ya Untuk gini saya gak tahu persis Oke Oke mungkin nanti kita harus diri sebentar Kita ingin melihat dari sudut pandang pelatihnya Ini kualitas pelatih seperti apa Kualifikasi pelatih seperti apa yang bagus Untuk kemudian bisa mendongkran prestasi Di buku tanggung Indonesia Mungkin nanti setelah jadik satu ini Pak Paulus dan pemirsa Lanjutlah akan segera kembali Terima kasih Sampai jumpa